Hai menikmati udara pagi di pegunungan rupakan sejenak berita kofit setan kopet di hutan tidak ada setan kopet selamat pagi Sobat Mas Bro hari ini saya akan kembali membolang lagi kawan kebetulan hari ini hari libur dan masih dalam rangka PPKM mikro ya di gimana ada pencegatan di jalan-jalan raya dan semoga di hutan tidak ada pencegatan kawan di pinggir selokan ini kelihatannya ada pohon loa kawan nih nggak tahu ini loa atau bukan ya tetapi ini sejenis fikus daunnya seperti daun loa ini seperti ini kawan dan tubuh di bentengan sebuah parit Oke kita lanjut kita melewati parit iregasi kebetulan ini masih pagi dan licin sekali kawan disini berlumut dan licin sekali nah di atas kebing itu ada pohon tapal besi tidak kelihatan ya daunnya itu pohonnya udah besar sekali dan disitu juga ada kawan nah itu dia daunnya yang kelihatan sedikit itu pohonnya juga udah besar nih tuh pohon tapal besi jadi di hutan pegunungan banyak tumbuh tapal besi yang udah besar-besar oke di sini juga ada pohon daun ini namanya pirit kalau di daerah sini ya mungkin ini yang disebut dengan pusu bulu ya jadi dia itu kasar dia juga berbulu ada punya klasik-klasik ini batangnya berwarna merah ya masih muda ya dan biasa diambil untuk bakan tenak juga kawan mungkin ini yang disebut dengan pusu bulu ya kawan nah itu juga oke kita lanjut oke sobat bonsai kita sudah masuk ke dalam hutan dan kita akan mencoba explore di dalam hutan ini barangkali kita menemukan bahan-bahan bonsai yang bagus meskipun pohon-pohon lokal atau pohon liar kawan untuk perjalanannya kita naik ya jadi disini cukup mancat juga ya ini ini adalah jalan-jalan yang terbuat dari perakaran kayu kawan dan sebelahnya itu jurang kali nah untuk pohon-pohon liar disini itu banyak sekali ya kita tidak bisa mengidentifikasi satu persatu disini juga ada pohon yang punya perakaran bagus kawan itu ya dan tidak tahu namanya tapi perakarannya bagus kawan lanjut kita akan naik lagi ke atas oke kawan disini saya menemukan tumbuhan liar dia punya buah yang bagus merah dan daunnya itu asar seperti ini untuk pohonnya itu dia perdu tetapi dia punya batang yang lentur kawan mungkin ini bagus juga di bonsai kawan ya nah nek kita akan lihat-lihat pohon-pohon apa saja yang ada di dalam hutan ini kawan menemukan kiperak ya atau perakan ini daunnya berwarna perak silver batangnya itu berwarna seperti emas ya ini untuk batangnya kebudi pinggir jalan hutan dan nggak tahu itu besar atau tidak ya untuk perbatangannya kita lihat nanti yang masih kecil kawan dan ini bentuknya disini juga ada durinya kawan seperti rukam dan sisri ya ya ada durinya ini masih kecil kita biarkan dulu kawan oke sobat selesai di tebing jurang ini saya menemukan pohon amplas putih kawan inilah dia untuk batangnya dan itu daunnya yang di atas ini amplas putih sudah cukup dapat bagus ini nah disini juga ada yang kecil ini dia untuk perakaran ya kawan ini daun-daunnya nah sobat selesai disini saya menemukan satu pohon liar dengan daun yang cukup unik kawan saya belum mengetahui ini namanya apa ID nya apa ya dan disini kelihatannya ini masih kecil ya untuk batangnya tetapi saya melihat untuk daunnya itu bagus sekali kawan ini cocok dijadikan bahan pun saya kawan dan meskipun saya belum tahu namanya dan saya akan coba untuk mengambilnya kawan mantap ini daunnya kawan daunnya menjemuk gede itu lancip-lancip ujungnya dan rapat daunnya seperti daun hilang-hilang tapi bukan seperti ini kawan bentuknya mantap pokoknya ini ujungnya berwarna biru muda ijem muda ya kawan oke nanti kita akan ambil untuk koleksi karena daunnya bagus kawan nah sobat bonsai disini saya menemukan lagi pohon kiperak ya sisir daun perak nah ini untuk batangnya ya dia itu duri langsung jadi batang kawan jadi duri itu berlanjut menjadi batang menjadi cabang ini contohnya di atas nah ini ya nah ini daunnya berwarna perak silper dia tanaman merambat ya ini untuk batang bawahnya kelihatannya udah cukup bagus kawan ini udah mantap ya kita akan ambil ini kawan saya masih ingin mengoleksi lebih banyak lagi pohon kiperak ini kawan kebetulan disini saya menemukan dan langsung akan saya ambil kawan kiperak itu ya dia itu duri berlanjut menjadi cabang kawan seperti ini ini dulunya duri kawan ya mungkin ini duri ini nanti akan menjadi cabang juga kawan nah untuk perakarannya udah cukup bagus kawan silahnya ini namanya bonggal bawahnya udah cukup bagus dia itu berwarna hitam ya untuk batang bawahnya nah ini udah melakukan nah ini ya set ini udah bagus kawan kita coba untuk mangalinya kita coba untuk mengetahui 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 selamat menikmati selamat menikmati wah mantap sekali kawan sudah mendapatkan kawan oke ini masih ada satu akar yang belum putus nah ini mantap sekali kawan karakternya sudah bagus ya ini nah ini untuk perakaranya dan ini adalah batangnya inilah hasil perburuan bersai kali ini mantap kiberak oke kawan disini ada ilang-ilang nih kawan ilang-ilang yang daunnya hijau ya bukan yang bubus merah batangnya berwarna putih nah ini untuk pohonnya atau batangnya ya kita cek dulu kawan masih kecil ya ini masih kecil kawan kita biarkan dulu kita pangkat satu-satunya di bawah disini laganya banyak tapi masih kecil kita cek ke bawah lagi barangkali nah disini kelihatannya ada lagi kawan nah ini motifnya raf kawan ya ini batangnya ini tumbuh ini batang yang roboh dan ini tumbuh cabang-cabang ya kelihatannya oke kawan tapi ini masih kecil ya kita biarkan saja dulu lah biar lebih bagus lagi ternyata disini banyak ilang-ilang kawan tetapi ukurannya itu masih kecil ya dan ilang-ilang disini yang daunnya hijau yang batangnya putih ini banyak sekali ya tapi masih kecil belum ada yang bermotif oke kawan disini saya menemukan keperak lagi kawan ini batangnya nah ini daunnya kawan dan untuk krakaranya meskipun kecil disini sudah meleuk-leuk ya kawan mantap sekali ini sudah meleuk-leuk oke kita akan ambil kawan nah ini kita sudah berhasil mengambilnya kawan sudah meleuk-leuk sudah meleuk-leuk mantap disini saya menemukan lagi gonggolan keperak yang sudah besar kawan ya ini dan ini silver oke kita akan mengambilnya kawan sobat bonsai ini cuacanya sudah hujan ini kawan terpaksa kita harus pulang dulu ya kawan karena cuacanya sudah hujan tidak baik di hutan dan hujanan ya dan alhamdulillah ini saya sudah dapat beberapa dongkelan diantaranya ada kiperek dan ini yang satunya pohon yang tadi ya yang tidak dikenal dan terima kasih sudah mengikuti channel mas bro dan jangan lupa subscribe terima kasih sudah menonton